Kalau saya tahu betul, kalau saya nonton di beberapa video di Youtube Cukup disiplin dengan hal-hal Ya, disiplin sih Ya, terakhir tadi saya disuruh makan itu nasi Makanannya dipesan tadi, saya makan Terakhir yang punya resumen bilang, ini nasi mana tadi? Saya suruh makan, kamu makan, saya suruh makan Iya, bukan suruh saya makan Semoga saya marah Dia bilang, kalau begitu kamu angkat kaki hari ini juga, ini gaji kamu Masih langsung Resign, langsung resign, tidak jelas Welcome to Rumah Rakyat 2000 Kembali lagi bersama saya Vincent Ngara Di podcast Rumah Rakyat 2000 Sebelum kita apa ya, kita ngobrol lebih jauh Terkait, kita podcast sesi kelima ya Sesi kelima ya, sesi kelima oke Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan arah sumber yang sudah hadir Sebelumnya Saya secara pribadi dan mewakili semua kru dari Rumah Rakyat 2000 Ingin mengucapkan turut berbelah sungkawa Atas berpulangnya Bapak Robert Marut Oke Kita kembali kepada apa ya Podcast kita malam ini Selamat malam bro Jadi dia, sebelum ya Sebelum kita ngobrol lebih jauh ini kan Dia punya usaha di Ruteng Dia dari, apa namanya? Baru Barulia Oh Barulia Jadi Di apa ya, usahanya di mana? Di Rukupemda ya Di Rukupemda Tapi ya, saya revisi dulu Pak Vincent Sebenarnya bukan usahanya Usahanya kelima Oh, pedang kelima Oke, oke, oke Oke Jadi beliau ini kan Banyak yang akan nanti beliau ceritakan Bagaimana perjalannya dia Dari Apa ya, sempat di Jakarta dulu ya Ya Berapa lama di Jakarta waktu ini? Di Jakarta, Pak Vincent Saya hampir 20 tahun Oh, 20 tahun 20 tahun di Jakarta Dan sekarang dia Merantau Oh, merantau Merantau di Jakarta Dan kembali ke Ruteng Dan akhirnya buka Apalah Kalau saya Angkringan Angkringan Bahasa jawanya Angkringan Kalau bahasa mangeranya Barulia Oh, Barulia Angkringan Barulia Oke Jadi Saya tontonnya pagi apa ini? Om, kakak Om, nonik saja Om, nonik saja Bung, nonik saja Bung, nonik saja Oke Bung, nonik ini Apa ya Sudah lama di Apa ya Buka Saya Bung Vincent Pak Vincent saya buka Saya panggil pacen saja Oh Saya sudah buka Dengan jahe Barulia Ini sudah sekitar Tiga tahun Sudah tiga tahun ya Dan lokasinya itu Berada di Ruku Pemda Oh, Ruku Pemda Tempatan Ruku Pemda Memuk Sebelum Buka Barulia itu Sempat di Jakarta dulu Waktu itu Iya Pak Cian Saya sebelum Apa namanya Pertama Saya ucapkan Terima kasih Sudah Sudah diundang oleh Rumah Rakyat 2000 Karena kita diundang disini Untuk Bukan berdiskusi Sampai mengobrol Kita ngobrol Bebas lah Cerita pengalaman Pak Vincent ada pengalaman Yang baik buat saya Siap Terima kasih Sepakat Rakyat 2000 Sudah mengundang saya disini Perkenalkan nama saya Nonik Sebutnya disini Nonik Kalau Jakarta Kita banyak panggil Langsapannya Nik Kalau Jakarta Boy Kalau disini Nonik saja Ini apa kan Bung Nonik Kalau disini kan Bisa dipanggil Nonik Kalau keluarga Nonik Mungkin karena saking akrabnya Nik Nik Lanjut Bagaimana itu Teritanya Saya Bungi Zen Saya jual Apa namanya Saya berdagang Di Apa namanya Di Rukopenda Di Kota Rukteng Di Kota Rukteng Keputaten Manggarai Saya jual Susu jahe Ya Kelima lah Minuman Tradisional Minuman tradisional Manggarai Oke Bagaimana sih Sejarahnya Karena saya dengar juga Bahwa Bung Nonik ini Sempat di Jakarta Waktu itu apa sih Bungi apa Jakarta Di Jakarta Saya Bungi Zen Saya Bekerja Kerja di Jakarta Kerjanya itu Terlalu banyak sekali Serabutan Serabutan Atau part time Kerja sambil Yang penting Yang penting Yang penting Yang penting Fulus 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 Saya kerja Pernah Jadi Apa namanya Pengelola Fitness Jaguar Fitness Saya pakai Manajemen Terus saya Pernah kerja di Restoran Restoran juga Hanya di Restoran saya Hanya Sekitar Lima bulan Saya dipecat Karena tidak Masak Langsung dipecat Berapa bulan Lima bulan Lima bulan Jadi Waktu itu Saya kerja di Restoran Restoran Luar Maksudnya Yang punya Orang asing Maksudnya Ini restoran Jepang Kalau tidak saya Restoran Jepang Saya kerja Di situ Di situ kan Kalau restoran Jepang kan Mahal Jadi Disana Harga Satu Porsi Itu Sekitar 300 ribu Ya 300 ribu Restoran Berkelas Sekali Lalu Pesannya Itu Satu Porsi Karena Saya Sudah Mengantuk Salah Dengan Entah Gajinya Karena Kecil Juga Saya Dikin Dua Porsi Minus Akhirnya Bangkrut Bangkrut Maksudnya Pemilik Restoran Bilang Sudah Bikin Dua Saya Tidak Apa Akhirnya Dia Kasih Yang Pesan Itu Satu Lalu Yang Satu Ini Siapa Yang Bayar Akhir Terakhir Ini Siapa Yang Pesan Ini Pesan Ini Pesan Satu Lu Kenapa Bikin Dua Saya Dengarnya Dua Ternyata Pesannya Satu Dia Belang Kamu makan Saja Karena Saya disuruh Makan Karena Saya lapor Saya makan Pak Terakhir 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 Punya Ini Lasi Mana Tadi Kamu Makan Saya Suruh Makan Iya Bikin Suruh Saya Makan Senar Saya Marah Kalau Begitu Kemangkat Kaki Hari ini Ini Gaji Kamu Langsung Resign Langsung Resign Tidak Jelas Setelah Dari Restoran Jepang Terus Ke Mana Habis Dari Situ Saya Kerja Di Di Pengeboran Lumpur Saya Terlibat Di Aceh Tsunami Saya Terlibat Ngamoran Lumpur Sedot Lumpur Jadi Relawan Tapi Waktu itu Kami Dibayar Oleh Relawan Jadi Pengawas Disitu Jadi Sedot Lumpur Sedot Lumpur Berapa Lama Di 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 Kontrak Tiga Bulan Tiga Bulan Setelah Selesai Kontrak Kami Kembali Ke Jakarta Setelah Itu Setelah Itu Pacien Saya Setelah Kerja Di Restoran Di Fitnes Di Restoran Habis Itu Di Pengeboran Habis Itu Nyanggur Sedang Tidak 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 Segala Sesuatu Bentuk Pengalaman Pengalaman Itu Tadikan Dijadikan Pelajaran Dijadikan Pelajaran Bagaimana Untuk Penatap Masa Depan Yang Lebih Baik Begitu Tapi Yang Saya Menarik Ini Kak Kayaknya Bung Nonek Kita Sempat Menjadi Stamin Iya Pak Jan Vakti Itu Begini Sudah Tidak Pilihan Lagi Dan Kebetulan Kita Kan Apa Istilahnya Pas Saya Kan 20 Tahun Jakarta Dan Kita Punya Apa Namanya Apa Bela Apa Bukan Apa Kita Punya Harus Punya Olahraga Bermanfaat Saya Punya Apa Namanya Olahraga Keras Dan Itu Bukan Untuk Sembarang Atau Jakarta Joga Bukan Tapi Itu Untuk Istilahnya Biar Sehat Lalu Saya Dipanggil Oleh Produser Bisa Ketemuan Produser Awalnya Panjang Saya Kerja Di Salah Satu Club Malam Di Tampung Flores Cepak Timur Lalu Kulit Ya Beginilah Kulit gelap Saya Kerja Di Club Malam Saya Ketemu Dengan Beberapa Artis Mereka Mabuk Lalu Saya Angkat Lalu Saya Bawa Ke Mobil Kemudian Mereka Sudah Mabuk Dalam Kanan Mabuk Setelah Itu Setelah Saya Antar Ke Kendaraan Mereka Mereka Pulang Besok Mereka Datang Tadi Malam Saya Berat Sekali Lalu Siapa Antar Saya Antar Namanya Siapa Kenal Disitu Lalu Mereka Lihat Kita Punya Muka Bengis Sangar Komedian Bagaimana Kamu Main Film Saya Ikut Saya Kita Bangga Akhirnya Ternyata Mereka Investor Produksi Film Mereka Sebagai Investor Film Mereka Artis Terus Mereka Sebagai Investor Mereka Ajak Kita Lalu Saya Ikut Sudah Karena Mereka Dia punya Kemenangan Disitu Dia Sebagai Sutradara Produser Dia Atur Kamu Jadi Penjahat Penipu Jadi Apa Waktu Itu Saya Dapat Peran Itu Saya Pernah Jadi Orang Gila Orang Gila Di Pasar Lalu Pada Sotting Itu Pacen Saya Pernah Saya Pernah Rambut Ini Apa Di Ikat 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 Saya Jadi Orang Gila Terus Orang Saya Orang Gila Bener Bener Saya Tidak Mungkin Pasti Orang Gila Bener Terus Setelah Apa Ini Main Jadi Apa Tentunya Apa Jadi Orang Gila Setelah Itu Saya Perman Tukang Mabuk Itu Saya Ada Beberapa Station Nanti Om Jen Bisa Lihat Sendiri Oh Iya Betul Teman Itu Kan Saya Sempat Lihat IG Kan Jadi Pemabuk Terus Saya Jadi Orang Gila Terus Saya Jadi Apa Reman Tapi Komedi Iya Dan Saya Juga Pacan Saya Juga Ya Puji Tuhan Walaupun Kita Muka Jelek Begini Tidak Pernah Jadi Bintang Iklan Juga Biasanya Kan Begini Segala Suatu Berawal Dari Hal Seperti Itu Menuju Ketua Proses Walaupun Begini Memang Kita Muka Kita Tapi Begini Begini Pacan Puji Tuhan Kita Habis Itu Setelah Jadi Apa Orang Gila Habis Ternah Jadi Apa Tidak Sebelumnya Itu Pajan Saya Potong Dulu Sebelumnya Saya Perang 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 Teribat Di beberapa Siletron Lalu Film Nasional Juga Terkenal Kanca Nasional Bahkan Internasional Hanya Saya Bisa Sebutkan Film-Film Apa Saya Pernah Ada Beberapa Film Terlibat Film Nasional Pak Chen Sendiri Cek Di Google Film Apa Saja Yang Menjadi Brand Indonesia Ada Semua Nanti Teman-teman Bisa Lihat IG Saya Koreografer Untuk Gerakan Action Pak Pak Sak 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 Mati Ya Kita Masalah Tentukan Pekerjaan Kita harus Profesional Jadi orang Gila Oke Oke Bahkan Juga Pengalaman Saya Pak Chen Saya Pernah Apa Namanya Adegan Saya Ditarik Di Laut Ditarik Ditarik Masuk Ketelinga Hidung Kemudut Berisi Setiap Ada Honor Ya Lumayan 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 Yang Paling Penting Adalah Bisa Pak Bisa Ya Untuk Hidup Sari Hari Kan Untuk Satu Bulan Juga Bisa Berkecukupan Lagi Kelas Jakarta Ini Kak Buno Di Jakarta Seperti berapa Saya Di Jakarta Itu Pak Chen Saya Tamatis Di Tahun Sekitar 1989 Saya Berangkat Dari Rute Saya Ke Jakarta Saya Kabur Karena Memang Orang Tua Kita Petani Lalu Waktu Itu Ekonomi Di Era 90-an Ya Waktu Itu Kan Masih Kencang 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 Sisi Ekonomi Sisi 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 Lalu Saya Kabur Ke Jakarta Sampai Di Jakarta Saya Ke Bali Dulu Dari Bali Saya Kerja Di Restoran Lalu Pas Sekitar Ya 99 Dari Rute 2000 Sampai Di Bali Lalu Saya Setelah Satu An Kerja Kumpul Uang Saya Ke Jakarta Oh Ke Terus Saya Contek Orang Tua Saya Minta Kita Punya Jasa SD Mau Ke Jakarta Merantau Ke Jakarta Luar Biasa Itu Maksudnya Begini Kalau Bagi Saya Bagi Saya Bung Noni Maksudnya Tidak Semua Orang Bisa Seperti Bung Noni Begitukah Dalam Satu Sisi Kan Begini Pendidikannya Ya Seperti Kita Jujur Kan Kepada Diri Sendiri Tapi Istilah Merantau Kesana Dan Mendapatkan Pekerjaan Bisa Membiayai Hidup Sendiri Saya Potong Bajan Waktu itu Uniknya Setelah Saya Ke Jakarta Saya Minta Jasa SD Saya Ke Jakarta Lalu Orang Tua Kirim Waktu itu Masih Pake Post Belum Ada Handphone Waktu itu Belum Ada Saya Kirim Surat Lalu Dibarus Dengan Surat Kemudian Dilampirkan SSD Saya Ke Jakarta Dan Setelah Saya Terima Lanjutkan SMP Lagi Disana SMP SMA Disana SMP SMA Disana SMP SSTM Disana SMP SSTM Di Jakarta Saya Lalu disana Sdk Ruten Satu Di Ruten Ban Stekip Dan SMP STM Saya Di Jakarta SMP STM Di Jakarta Tapi di Waktu Jakarta Siapa Tinggal Siapa Waktu Saya Tinggal Di Asrama Ayasan Oh Di Ayasan Saya Tinggal Di Sana SMP Saya Di Ayasan SSTM Ya Kita Di Ayasan Juga Hanya Mungkin Kelas 2 Kelas 3 Kita Sudah Keluar Daya Ayasan Sambil Kerja Sambil Kerja Sambil Kerja Pulang Sekolah Kita Kerja Istilahnya Begini Sekolah Sambil Kerja Itu Kita Apa Namanya Masih Labil Kita Punya Waktu Pada saat Masa Masa Sekolah Masa Untuk Bermain Masa Untuk Kita Istilahnya Dengan Teman-teman Bersosialisasi Harus Tersita Harus Berpikir Untuk Bekerja Saya pulang Sekolah Saya Kerja Terus Setelah Itu Saya Pulang Malam Lalu Saya Istirahat Pergi Kerja Lagi Pergi Sekolah Abis Belang Sekolah Kerja Lagi Tapi Waktu Itu Saya Puji Tuhan Teman-teman Saya Di STM Itu Saya Sebelum Mulai Tadi Podcast Kita Punya Tadi Teman Telefon Oh Teman Teman STM Waktu Itu Saya Keluar Dari Yayasan Mereka Yang Biaya Kumpul Luang Setiap Setiap Bulan Kumpul Luang Luar Biasa Karena Begini Kita Tau Bagaimana Jakarta Itu Keras Seperti Aku Kadang-kadang Begini Kadang-kadang Kita Sering Mendengar Teman-teman Yang Pertahun Tinggal Di Jakarta Kalau Hidupan Di Jakarta Setelah Istilahnya Ya Bukan Apa Orang-orangnya Istilahnya Kalau Bahasanya Luluh Gue Saya Saya Mau Ada Yang Kebun Atau Apa Tidak Peduli Saya Sudah Melalami Seperti Selam Jakarta Kadang Ketika Misalnya Kita Sudah Tidak Punya Uang Lagi Setelah Belum Gajian Saya Pernah Ngamen Juga Videonya Mungkin Tidak Tapi Di Tangan Ini Juga Banyak Yang Mungkin Ada Nonton Juga Di Jakarta Dulu Saya Pernah Ngamen Pernah Ngamen Juga Jakarta Stato Bis Dapat 5000 Lalu Ya Kita Kumpul Dapat 30.000 Di era 2004 2003 Besar Itu Kita Beli Beras Dengan Nasi Tempi Dengan Sayur Ini kan Begini Sebenarnya Apa yang Menurut Itu Memberikan Pelajaran Bukan Saya Secara Pribadi Kepada Saya Sendiri Dan Kepada Publik Di luar Sana Memang Hidup Ini Semudah Semudah Seperti Kita Membalikan Telapak Tangan Butuh 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 Proses Butuh Proses Segala Sesuatu Butuh Proses Dan Ada Tantangan Tantangan Yang Harus Kita Lewati Dalam Proses Dan Saya Pernah Mengalami Pak Maksudnya Ini Selain Di Jahe Kita Bicara Soal Angkringan Tadi Sedikit Saja Pak Saya Punya Pengalaman Itu Saya Pernah Tidur Di Timberan Toko Dan Buku Usir Kita Tidur Dan Sampai Ini Saya Mesti Di Rute Mungkin Di keluarga Istri Tapi Puji Tuhan Tidak Diusir Tapi Begini Itu Namanya Proses Segala Sesuatu Butuh Proses Saya Saya Yakin Orang Setiap Orang Yang Mau Jadi Sukses Pasti Dia Pasti Akan Melewati Tantangan Tantangan Seperti Itu Juga Ya Itu Tadi Butuh Proses Hidup Sebelum Kita Setara Pemproges Malah Apa Hari Ini Di Episode Episode 5 Episode 5 Saya Terima Barusan Ulang tahun Anak Yang Ketiga Anak Kedua Ketiga Tahun Ya Siap Siap Saya Bisa Ngarah Memwakili Rumah Rakyat 2000 Mengucapkan Selamat Ulang tahun Buat Lalong Saya panggil Lalong Selamat Ulang tahun Semoga Si Kecil Itu Panjang Umur Selalu Diberkati Oleh Tuhan Selalu Sehat Selalu Sehat Yang paling penting Harapan orang tua Mereka harus Bisa lebih baik Dari kita Karena saya Juga Itu tadi Saya selalu Berharap Pada Anak Anak Juga Kau Harus Lebih baik Bapak Tidak Boleh Seperti Bapak Bukan 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 Bapak Hidupnya Begini Beginilah Tolonglah Harapan orang tua Namanya Harapan orang tua Harapan orang tua Pasti yang Terbaik Buat anak Kita kembali Pas di Jakarta Berapa tahun Waktunya Hampir 20 tahun 20 tahun Tahun Jakarta Bayangkan Dari Sampai 2019 Sampai 2019 Awal Awal 2019 Balik kesini Mas Sampai Nah Begini Pacaan saya Waktu itu pulang Tidak Ngomong Begini Ini Pas Waktu Jakarta Pas mau Balik kesini Kan Pas mau Balik kesini Kenapa kepikiran Untuk balik Maksudnya Tidak lanjut Saja Stay Di Jakarta Waktu itu Banyain saya Setelah 2017 Saya menikah Saya Apa namanya Berharap Untuk kembali Bukan berharap Sebenarnya Mau kembali Mau lahir Anak kedua Oh Sampai disini Kita Lahir anak Kedua Di masyarakat Benboy Ruteng Ke Patin Mangerai Akhirnya Setelah lahir Saya nyaman Disini Karena disini Di Jakarta Macet Begini Istilahnya Ada saya Pernah dengar Istilah orang Begini Hujan Emas Hujan Emas Di negeri Orang Lebih Lebih Hujan Batu Di negeri Tinggal begini Teman-teman Terjemahkan Makna Dari Peribahasa Oke Ini kan balik Ruteng Habis itu Tidak ada rencana Untuk balik Jakarta lagi Ya Pak Sampai di Setelah Saya Menambahnya Untuk ke Ruteng Dulu Liburan Waktu itu Saya memang Mau lahiran Anak kedua Dan Saya Datang libur Karena saya Kangen dengan Orang tua Sudah Dan saya Kembali Ke Ruteng Lahir Anak kedua Lahir Anak kedua Lahir Anak kedua Pak Jen Setelah lahir Keluarga besar Senang Dan saya Pribadi juga Senang Bahwa saya punya Waktu itu kan Lahir Anak Udara dingin Oh iya betul Udara dingin Lalu Ya Suasana Ruteng Dingin Menenangkan Menenangkan Suasana Ruteng Itu sangat Memang Menenangkan Selain Apa Udara dingin Selain cuacanya Segar Kalau orang Banyak yang Dari luar Segar lah Pokoknya Di Ruteng Langsung Betul Jadi betul Di Ruteng Begini Kak Bung Nonik Pas sampai Di Ruteng Pas sampai Di Ruteng Setelah itu Punya Apa Punya Masih bingung Masih bingung Belum punya Pekerjaan Saya belum punya Pekerjaan Lalu Setelah itu Saya Saya bengong Di rumah Lihat anak Senang Habis itu Satu dua bulan Mulai bingung Satu dua bulan Karena kita kan Keuang Kita butuh uang Betul Kehidupan kita Hanya waktu itu Orang tua Memutuskan Untuk tinggal di rumah Kita tinggal di rumah Setelah Lampat laut Ya Banyak kebutuhan Sudah Dan Tidak mungkin Kita ganggur terus Betul Sedangkan Waktu itu Bos Apa Di Bos saya di Jakarta Saya bilang Kita pulang Sudah Kamu pulang Kamu kerja lagi Hanya saya Apa namanya Memutuskan untuk Tinggal disini Tinggal di rutin Setelah itu Saya bingung Sudah apa Sudah kegiatan Mau ojek Sudah banyak Travel sudah banyak Lalu Mau Jadi Apa namanya Mungkin berpikir Jadi preman Preman tidak mungkin Di sini Tidak ada bos Beda di Jakarta Beda di Jakarta Nah Saya bingung Sampai di rutin Tidak mungkin Apa namanya Saya bengung Bengung Saya bagaimana Kebutuhan Berlangsung Hidup Kebutuhan Keluarga Lalu setelah itu Pak Jen Saya Kan di rutin Ini kan dingin Dingin Lalu sejuk Udara sejuk Dingin Malam dingin Lalu saya Suatu hari Saya keliling kota Kota rutin Saya mampir Ke setiap cafe Restoran Ada satu Yang belum ada Yaitu Jahe Oh jahe Jahe kita banyak Betul Petani jahe banyak Gini Kalau bicara terkait Ini Jahe Jahe ini kan Istilahnya Banyak Ya Istilahnya Manjur lah Manjur Itu Manjur Kesehatan Jahe Manjur Di manggara ini kan Daerah dingin Banyak petani Mereka berjocok tanam Kalau basa manggaranya jahe Lia Lia Makanya saya punya Ini nama ini kan Barulia Oh iya betul Barulia Barulia ini kan Basa manggarai Sehingga Rumah Jahe Oh rumah jahe Kalau di Jawa Sebutannya itu Angkeringan jahe Angkeringan jahe Kalau di manggaranya itu Jahe Jahe Ambarulia Makanya saya kenapa Sebutkan Ambarulia Karena ya Rumah jahe Itu menunjukkan bahwa Begini Identitas 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 bahwa Kita sebagai orang manggarai Punya minuman tradisional Punya minuman tradisional Iya Dari bahan baku Bahan jahe Itu Sebenarnya apa Maksudnya Bung Nolik Dia punya apa Jahenya itu Jadi begini Pak Jen Apakah Jahenya itu Dibudidayakan sendiri Atau dari Ya jadi begini Pak Jen Jahenya kan Bisa saja saya budidayakan Hanya budi bagus Karena bulan Dari tanam Proses tanam Sampai dia Panen Tetapi kebetulan Di Banggara ini Rata-rata Bertani Bertani Lalu saya Ke pasar Atau ke Petani langsung Jadi saya dapat Sumber jahe ini Operasional untuk Jahe Barulia ini adalah Dari petani Maksudnya begini Pak Kita juga pada Satu sisi kan Membantu 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 para Petani jahe Siapa lagi kan Kalau betul tidak kan Ya betul Walaupun begini Pak Apa yang mungkin Apa yang kita Maksudnya Bantu itu mungkin Ya Tidak Tidak seperti Ke bisnis besar Ke bisnis besar Tapi kan minimal begini Kita sudah Rutin Continue kita beli Setiap hari Ingat itu Penting juga Untuk kita Menghargai para Petani lokal Saya beli jadi Petani lokal Seperti kita Ada satu Kalimat yang Bilang begini Cintai Produk dalam negeri Produk dalam negeri Cintai produk Lokal Cintai Kalau kita kan Cintai produk lokal Petani lokal Kalau nasional kan Cintai produk dalam negeri Kenapa ini Apa namanya Rumah rakyat ini kan Di adanya Di Manggarai Flores Ya betul Itu masuk Cintailah produk Petani lokal Mengharap Bentuk Mengharap Dibawa ini Petani lokal Dari Manggarai Kita beli Beli Kita beli Apa yang sudah Sudah jadi payah Dia tanam Apa yang mereka Sudah tanam Kita beli Dan saya Pacien Saya selalu beli Setiap hari Saya beli Beli setiap hari Saya butuh Satu hari itu Sekitar 2-3 kilo 2-3 kilo 2-3 kilo Setiap hari saya beli Berarti satu hari itu Bisa menghabiskan itu Ya Satu hari Saya menghabiskan Sekitar Ya Satu kilo setengah Kadang dua kilo Tiba-tiba Pesanan mendadak Dua kilo Dua kilo Ya Dan itu Saya langsung Apa namanya Beli Di petani Satu hari Proses Saya bedah Saya racik Dengan apa namanya Saya racik Dengan apa namanya Rempah-rempah tradisional Seperti cengkeh Kayu manis Berarti diracik sendiri Kan Iya Saya racik sendiri Tumbuk Sengrai Bakar Lalu kemudian saya campur Dengan Rempah-rempah lainnya Contohnya Kayu manis Cengkeh Ada takarannya Berarti begini ke Ada beberapa item Item yang Dari para petani lokal Kan Yang harus dibelikan Untuk menghasilkan Minuman itu Ya Istilahnya Walaupun begini Minuman itu Produknya Bahan baku utamanya Sebenarnya jahe Hanya tapi Di luar jahe kan ada Itu tadi Item-item yang lain Seperti sama Rempah-rempah lainnya Rempah-rempah lain Selama ini kan Produk Atau Apa namanya Rempah-rempah tadi kan Diolah dalam Bentuk Makanan Campuran Bumbu Makanan Tetapi Mbak Rulia Sendiri Saya Sebagai pelaku Penjual Susu jahe Itu saya bedah Dalam bentuk Minuman tradisional Minuman tradisional Cengkeh selama ini kan Mungkin Dibikin Apa namanya Produk apa Apa ya Cengkeh kan Kalau saya salah ya Bahan baku Untuk tembakau Tembakau Tetapi Kali ini Saya coba Sudah cengkeh Itu Diracik dalam bentuk Minuman tradisional Minuman tradisional Ya Kayak manis Kapulaga Sehingga Saya yakin lah Kalau Apa kak Minuman dari Yang diproduksi Itu Secara manual Secara manual Kan Begitu Itu Yang di Mbak Rulia Ini kan Sangat Saya yakin Saya yakin 100% Sangat Bermanfaat 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 Kesehatan Dan Pak Jan Mbak Rulia Produksi Minuman tradisional Ini Susu jahe Peliape Itu Diolah Dalam Bentuk Tradisional Sangrai Tapa Kemudian Bakar Bakar Lalu Tuk Tumbuk Jadi Saya olah Secara manual Tidak tanpa Teknologi modern Berarti tanpa Teknologi modern Tanpa Tanpa Teknologi modern Tanpa Bahan kimia Tanpa bahan kimia Iya Tanpa bahan kimia Saya olah sendiri Dan Saya bedah Dalam bentuk Minuman Benah Rasa Karena begini kan Saya pernah coba kan Saya kan pernah singgakan Angkering Yang baru Ya Saya minum Satu kali kan Seperti yang Menurut Sajikan Luar biasa Maksudnya Enak Karena begini kan Faktor kita Teman Profesional Terima Begini Walaupun begini Kadang-kadang Menunik Gratis Begini Begini Pak Zen Yang saya mau Tegaskan Bahwa begini Saya ini Perdagang Kek 5 Betul Sepakat Saya berada di Apa namanya Perempatan Kota Luteng Di Rukopenda Milik Tera Saya beragang Disitu Lalu Saya harapan Kedepannya Semoga Teman-teman Saudara Adik Dia Setelahnya Daripada Nongkrong Tidak jelas Betul Main motor Sana-sini Tingkat Kecelakannya Tinggi Ya Sudah Kita datangkan Keringan Lalu Mabuk-mabukan Mendingan Kita minum Susu jahe Susu jahe Itu yang pertama Yang kedua Semoga Harapan Kedepannya Adik-adik Itu Memulai Untuk Berdagang Berdagang Kan begini kan Kan begini Dari situ kan Kita bisa tau Daripada kamu Pergi Istilahnya Balap-balap Begitulah Yang pada Hasilnya Bisa Menyebabkan Kecelakan Lebih baik Datang ke Nongkrong Nongkrong Dari nongkrong itu kan Ya tentu Dapat ide Dapat ide Kita banyak teman Kita bisa diskusi apa Banyak hal Air jahe Sejenis minuman Tradisional Begitu Jadi Bermanfaat Buat Kesehatan Lalu kita Juga Berjualan Ini Untuk Apa namanya Mempromosikan Rempah-rempah Rempah-rempah Kita Maksudnya Produk-produk Lokal Selama ini Mungkin Rempah-rempah Kita Semacam Cengkeh Jahe Itu Diolah Dalam Bentuk Apa Makanan Pemir jahe Diolah Dalam bentuk Dicampur Dengan daging Atau jadi Bahan bumbu Rempah-rempah Coba-coba kita Balikan kan Keminuman Minuman Itulah Itulah Yang saya Memang Enak sekali Maksudnya begini kan Kita yang Kita yang Penikmat kan Penikmat Kita coba Dan cocok di daerah dingin Dan sangat cocok Betul Maksudnya begini Pas kita minum Segar kan Kita yang Sibuk Aktifitas pada Aktifitasnya pada Kegiatan banyak Outdoor Banyak kegiatan outdoor Sehingga Capek Kita minum Serius Saya minum Saya rasa Segar Habis Bung Nonix Selama ini Baru lihat tadi Selama ini Apa sih Dia punya Kendala-kendalanya Kendala pertama Pak Menjen Pajen Kendala pertama Pajen Saya kan Peragang ke-5 Kita butuh Apa namanya Pendukung Support 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 Dalam Berdagang Contohnya Kita butuh Tempal Biar Orang Mongkrong Tidak kena hujan Yang pertama Yang kedua Penunjang Seperti Kita harus Harus ada tempat Nongkrong Duduk Kota Ruzeng Harus ada Kursi Harus ada Meja Itu yang jadi Kendala Itu saja Kendala Kendala Selama ini Kendala Selama ini Berbiasa kan Saya lihat kan Seberapa kali Mampir kebawah Istilahnya Puji Tuhan Banyak yang Respek Respek Dengan Keberadaan Angker Ini adalah Kita cari uang Betul Untuk keluarga Untuk keluarga Yang kedua Bermanfaat Untuk orang lain Artinya Kita jual Alkohol Saja Bermanfaat Orang mabuk Menjual minuman Tradisional Ini Bermanfaat Untuk keluarga Tapi begini Kembali kepada Yang Bung Nolik Terkait minuman Alkohol Tadi Saya tidak Sedangin apa Jadi endorse Jadi endorse Oleh produk Minuman alkohol Itu Tapi memang Istilahnya begini Terkadang Kita butuh juga Kita butuh Minuman alkohol Lihat sikonnya Dulu Pertama sikonnya Yang kedua Terkait kadarnya Jangan terlalu Banyak Yang istilahnya Kalau untuk sekedar Istilahnya Satu sloki Untuk menyegarkan badan Menghangatkan badan Yang pertama Yang kedua Pak Cian Saya punya minuman Ketika kita minum Tiga empat sloki Itu justru lebih baik Untuk kesehatan Betul Sangat baik Karena cahe ini Di mana-mana Kebanyakan kalau di luar-luar Itu kan jamu-jamu Itu kan Ya Dan salah satu produk Yang sekarang Lagi Bahkan dia sudah Produksi Bahan Apa namanya Yang dari jahe ini Sudah kelas internasional itu Itu sangat terkenal sekali Dan Dan dibeli Karena manfaat kesehatan Iya Sekarang saya punya ini Jahe yang benar-benar Apa namanya Tanpa teknologi modern Tanpa main kimia Kita minum langsung Dikulang secara tradisional Sehingga Istilahnya begini kan Manfaatnya kan Untuk kesehatan Dan lebih Apalagi Lebih terasa Begitulah 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 manfaatnya Karena tanpa Ya itu tadi Campur-campur Kiri-kanan Sejak di Apa Sejak Angkringan Barulia ini Apa tuh Ada di Ruting kan Iya Ada Ruting Tapi ngomongkan Yang untuk Bahan baku jahe Hanya Barulia saja Atau ada yang lain Untuk sementara Barulia saja Barulia saja Iya Dan harapan saya Juga harus ada Barulia lainnya Betul-betul Yang jual Susu jahe Maksudnya Kalau begini kan Kalau ada yang lain tuh Apakah tidak merasa Ada persenangan Oh tidak Tidak boleh Begini Harapan saya Bukan hanya di Barulia saja Di Rukopemda Itu ada Susu jahe Harapan saya Harus ada di Semua titik kota rute Radiasi Radius Sekitar 100-200 meter Itu harus ada Susu jahe Karena itu Daerah dingin Betul Itu kan Dengan harga yang sama Ras yang sama Tidak masalah Apalagi dengan kondisi kita Yang Daerah dingin Daerah dingin tadi Pak Jen Saya selalu welcome Untuk teman-teman ASKE Yang mau buka Apa namanya Angkeringan jahe Ya Tinggal konsultasi Kita berdasarkan Tapi begini Pada intinya begini Kak Bung Nonik Yang saya Satu sisi kan Barulia Sudah membantu Para petani lokal Ya Kan kita lihat Petani jahe itu Banyak sekali Jadi Kita harus hadir Minimal Itu salah satunya Untuk support mereka ini Saya jualan Untuk Memberikan wadah Masalah kesehatan Yang ada di Manggarai Di Kota Rukteng Terus Langkerembong Bahkan dari Kecamatan lain Yang ada di Manggarai ini Kesini Dari Rukteng Terus dari Apa daerah Kecamatan Cancar Kecamatan Rukteng Kecamatan Rukteng Langkerembong Kecamatan Cibal Mereka kesini Minum jahe Welcome Dan Apa namanya Bahan yang saya Produksi Bukan saya beli Dari Apa namanya Brand atau apa Tapi memang Ambil dari Petani Saya tunggu Saya jual Betul Jadi ya Dari lokal Semuanya dari lokal Kembali lagi ke lokal Kenapa saya kasih Nama Barulia Barulia itu kan Barulia Baru bunuh itu Ada di Kota Rukteng Dan Barulia itu adalah Rumah jahe Disitu rumah tempat Pahlawan Di Barulia Dulu tempat Istilah kegiatan Sejarah Barulia Dan saya Pernah bikin Apa ide ini Barulia Barulia itu ya Rumah jahe Barulia Rumah jahe Dalam bahasa Indonesia Tapi itu memang Sangat-sangat menarik Kita Nanti Satu Dua Tiga Nanti Kalau misalnya Pemirsa Mau berkunjung Ke Kota Rukteng Ya kita Mampir ke Rukupemda Oh Rukupemda Cari saja disitu Jadi teman-teman Kalau Teman-teman Kalau Pengen apa Minum jahe Minuman yang Berban baku jahe Datang saja Ke Barulia itu Alamatnya Di Rukupemda Depan Dekat 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 Dan Depan Nuginda Nuginda Rukupemda Mbak Muku Rukupemda Mbak Muku Ya Seperti Kalau pertama kecamatan Lagi langkir Mbak Tidak perlu sebut lagi Camatan Apa ya Cukup Lagi langkir Mbak Ada satu Perempatan Ya betul 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 Ya kita Ini Keras sekali Pak Chen Ini Aduh Ini pedih sekali Tapi enak nih Kalau Kalau dia Keren jahe Itu Barulia Memang Susu jahe Ya Dia tidak ada Alkohol Oh iya Susu dan jahe Yang di Olah Kecuali Kecuali malam ini Kecuali malam ini Kenapa betul Begini Ini kan Semalam Dingin Kita juga Butuh apa Kehangatan Siapa tahu Ini Bisa membantu Kita Ngomong Bung Nonik Di Angkeringan Barulia Itu Apa saja Menunya Selain Susu jahe Disana Ada Empat Ada Empat menu Susu telur Madu jahe Yang disebut STMJ STMJ Susu jahe Susu jahe Susu jahe Susu jahe Super jahe Terus Dengan susu jahe Lalu dengan Only ginger Jahe tok Dengan gula merah Apa Only ginger Only ginger Only ginger Jahe asli Jahe asli Saya Menarik Menarik Karena begini Dari namanya Seja Kan Only ginger Only ginger Itu jahe tok Pakai gula Pakai madu Tanpa Susu Tanpa susu Pakai gula merah Saya selalu Mix pake gula merah Oh Oh Ya itu tadi yang tadi Bung Nunik kan bilang kan Ada sedikit Ada remperempat tadi kan Termasuk sesatunya Gula merah Oke Bung Nunik Sudah banyak ngobrol Terkait ini Kelihat dari Angkringan 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 Barulia ini Apa sih sebenarnya Harapannya dari Barulia ini Harapan pertamanya Om Jen Dari Barulia Harapannya pertama Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah Dukungan Pemerintah Kita kan UMKM Oh betul Kita butuh dana Betul Penunjang Betul Karena Teman-teman yang Apa kan Yang Pengusaha ini kan Kebanyakan UMKM Disibut UMKM Berkanya kan Ekonomi lemah Janganlah Jangan ekonomi lemah Jadi begini Pak Janek Selama ini kan memang Banyak bantuan Dari Pemerintah Pusat Sosial Dan lain-lain Lalu Selama ini Kita terima bantuan Memang Kadang Kadang Pandemi ini kan Cukup panjang Cukup panjang Ya dua tahun Bahkan Tiga tahun Lebih Bahkan Kalau kami Sebagai pelaku UMKM Ya hampir Empat tahun Lebih Di awal Nah Kita butuh Apa namanya Penunjang Tadi Perbankan Kita butuh Perbankan Dan harapannya ya Pemerintah daerah Pemerintahan Apa Dari kementerian Atau apa Untuk memfasilitasi 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 Sehingga bagaimana Kehadiran Apa ya Perbankan Perbankan Ini Bisa Membantu Kita bangkit 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 Dari apa namanya Keterpurukan Seperti itu Terpuruk Terus Oh iya betul Banyak Memang banyak Bantuan sosial Hanya kita perlu Penunjang Terus menerus Terus Terus kita Didorong Ditekan UMKM Teman-teman Sampai Kalau di Bank Ada kan Yang namanya Kredit 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 Usara Rakyat Begitu Serasa Di Bank BWMN Itu Ada Semua Kredit 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 Kedirahan Bank Kredit 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 Semua penonton Rumah Rakyat 2000 Yang sudah Berpartisipasi Yang sudah Mengapresiasi Terkait Acara Podcast ini Jadi nanti kita akan Kembali kepada Sisi-sisi berikutnya Yang pasti kita menghadirkan Sumber yang berkompeten Terima kasih Dan selamat malam Untuk kita semua Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati